Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 Juni berjudul Pengertian Dosa untuk Bangsa Israel. Bangsa Israel pada prinsipnya, maksudnya bagi bangsa Israel, pada prinsipnya dosa berarti ketidaktaatan kepada hukum Taurat yang tertulis. Dalam hal ini, dosa diukur dengan menggunakan ukuran hukum Taurat yang tertulis. Tidak melakukan hukum Taurat berarti kesesatan, yaitu bahwa mereka telah memilih jalannya sendiri. Dalam teks bahasa Ibrani, kata kesesatan adalah ta'ah. Kesesatan adalah tindakan bangsa Israel yang mengikuti pola hidup bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Mengikuti gaya hidup bangsa kafir di sekitar mereka. Berarti pola hidup yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dalam hal ini bisa dimengerti kalau Elohim Yahweh menghendaki untuk menumpas habis semua penduduk Kanaan. Karena Yahweh tidak menginginkan pola hidup bangsa Kanaan mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Maka tidak segan-segan Allah memerintahkan untuk menumpas mereka semua. Saudara-saudara sekalian, hal yang sering terjadinya bangsa Israel tertarik terhadap berbagai berhala atau ala-ala lain. Seperti Aseh, Toret, Baal, Dagon, Moloh, Milkom, Asera, dan lain sebagainya. Sehingga bangsa Israel terjebak dalam praktek penyembahan berhala. Ketika mereka berkiblat kepada ala asing, maka secara otomatis pula dan serentak mereka akan melanggar hukum-hukum yang lain yang bertalian dengan ibadah kepada Yahweh. Pelanggaran terhadap hukum Taurat ini seperti seorang warga negara melanggar hukum yang diberlakukan di sebuah negara atau kerajaan. Ini berarti dosa adalah tindakan pemberontakan kepada hukum. Kehendak Tuhan sebagai sang penguasa diwakilkan dalam wujud hukum Taurat tersebut. Jadi pelanggaran terhadap hukum Taurat sama artinya dengan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, saudaraku. Nah, dalam Roma Pasal yang ke-2 ayat 23 dijelaskan bahwa orang Yahudi telah melanggar hukum Taurat. Nah, kata melanggar dalam teks bahasa Yunaninya digunakan kata parabasis. Hukum Taurat telah ditetapkan untuk dipatuhi demi mengatur kehidupan bangsa Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mematuhinya. Demikianlah dosa bagi orang Yahudi adalah pelanggaran terhadap Taurat yang tertulis. Taurat di sini sebagai tolo ukur pengaturan, pengaturan Tuhan ya, atas umat pilihannya. Saya ulangi, Taurat di sini sebagai tolo ukur pengaturan Tuhan atas umat pilihannya, saudaraku. Bila bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat, maka sebagai akibatnya rencana Allah atas bangsa itu bisa gagal. Rencana Allah atas bangsa Israel adalah mewariskan pengenalan akan Allah kepada bangsa itu. Dan dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias. Dalam hal ini kita temukan, terdapat rencana dan pengaturan Allah secara ketat atas bangsa Israel demi dikenapi rencana Allah tersebut. Rencana dan pengaturan tersebut dikenakan mutlak atau diberlakukan bagi umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Berkenaan dengan ini, Paulus dalam suratnya memakai kata parabasis bahwa dosa adalah gerakan membelok dari jalan yang lurus. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan transgression. Saudaraku sekalian, dalam penghakiman nanti, bangsa Israel dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Tentu sebagai manusia yang berkodrat dosa, sinful nature, tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bagaimana kalau mereka gagal? Kalau mereka gagal melakukan hukum Taurat, Tuhan sudah menyediakan solusi, yaitu darah domba. Tetapi darah domba tidak bisa menyucikan dosa manusia. Sejatinya darah domba hanya voucher. Alat pembayaran sementara. Darah yang sesungguhnya yang dapat menyucikan manusia adalah darah Yesus Kristus. Dengan demikian darah Yesus itu juga solusi bagi masra dosa manusia di zaman sebelum dia datang. Jadi darah Yesus ini tertumpah bukan hanya untuk manusia pada zamannya, juga bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk manusia sebelum ia berinkarnasi. yang alat pembayaran sementaranya darah domba. Bagi orang Israel yang semasa hidupnya berusaha melakukan hukum Taurat, di dalamnya termasuk menggunakan darah domba sebagai solusi dosa mereka, maka mereka akan mendapat kesempatan masuk dunia akan datang. Darah domba yang mereka korbankan sesungguhnya adalah menunjuk darah yang sesungguhnya dapat menguduskan yaitu darah Yesus. Mereka akan dihakimi menurut perbuatannya atau menurut perbuatan dengan menggunakan hukum Taurat sebagai ukuran atau parameternya. Ukuran, standar hukum, standar moralnya. Jadi akan ada banyak orang Israel yang berkesempatan masuk di langit dan bumi yang baru nanti. Mereka akan menjadi umat Allah selama-lamanya, saudara. Nah kalau Tuhan sudah pernah mengasihi mereka ketika mereka ada di bumi ini, Tuhan juga tentu mengasihi mereka di kekekalan, saudara. Saudara sekalian, dalam hal ini hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menunjuk standar kebenaran moral yang manusia sebelum zaman penggenapan harus miliki. Hal ini akan menjadi acuan bagi ukuran penghakiman manusia di akhir zaman nanti. Bagi bangsa Israel, hukum Taurat menjadi pengawal kehidupan mereka agar mereka menjadi pilot project, proyek percontohan, yaitu manusia baik yang dikendaki Allah sebelum zaman anugerah. Zaman anugerah itu artinya zaman penggenapan, saudara. Kebaikan manusia berstandar Allah sendiri kalau zaman anugerah. Tapi kalau sebelum zaman anugerah, standar kebaikannya itu hukum Taurat. Dengan hukum Taurat, bangsa Israel dapat dilestarikan sebab bangsa itu harus eksis dan tetap ada, dan dari bangsa itu akan lahir Mesias. Sekaligus bangsa itu akan menjadi saksi sampai dunia ini kiamat. Untuk membuktikan atau menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Nah dalam penghakiman, dalam penghakiman atas mereka nanti, hukum Taurat digunakan sebagai ukuran dari standar moral mereka. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara sekalian. Sholakrasya.